Planet agak miring ke samping merupakan hal normal. Bumi miring dengan sudut 23 derajat. Itu sebabnya kita punya musim. Musim panas datang saat bagian dunia tempatmu berada lebih dekat ke matahari. Sebaliknya, musim dingin datang saat tempatmu miring menjauhi matahari. Tapi Uranus lebih miring dibanding yang lain. Kemiringannya sampai sudut 98 derajat, jadi musim di sana sangat berbeda. Tiap musim di Uranus punya durasi 21 tahun. Ingatlah hal ini, saat musim hujan atau salju di bumi terasa panjang. Di bumi, kita mengukur jarak dalam hitungan menit dan jam, bahkan mungkin hari. Butuh 10 menit berjalan kaki ke rumah sahabatmu atau 15 menit untuk berkendara ke kafe favoritmu. Tapi di luar angkasa, semua berbeda karena ukurannya luas. Artinya, kita mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertentu dalam beberapa tahun atau biasanya tahun cahaya. Jadi, kalau kamu mau jalan-jalan ke bulan, kamu butuh waktu 9 tahun untuk menempuh jarak 385.000 km. Mungkin kamu ingin pergi ke bintang terdekat, Proxima Centauri? Kalau kamu terus mengebut dengan kecepatan konstan 113 km per jam, kamu akan sampai di sana dalam waktu sekitar 356 miliar jam atau sekitar 40,5 juta tahun. Percaya deh, saat 20 juta tahun pertama sudah lewat, kamu bakal menyesal pergi ke sana. Di Mars, terdapat lembah terbesar yang pernah kita temukan sejauh ini. Ini adalah sistem ngarai lumayan besar yang panjangnya 4.000 km. Itu lima kali lebih panjang dibanding Grand Canyon. Para peneliti pertama kali melihatnya pada tahun 1970-an. Kumpulan gunung berapi yang terletak di sisi lain punggung ngarai ini mungkin membantu membentuk lembah ini. Kita belum menemukan planet yang sepenuhnya terbuat dari berlian. Tapi di beberapa planet, hujan berlian turun di sana. Di Jupiter dan Saturnus, dua raksasa gas tata surya kita, badai petir mengubah metana yang melimpah menjadi jelaga, yang kita kenal sebagai karbon. Jelaga jatuh dan berubah menjadi grafit. Selanjutnya, grafit berubah menjadi berlian dengan diameter sekitar 1 cm. Sebelum kamu mencari tahu cara memesan perjalanan roket untuk panen berlian, kamu wajib tahu berlian ini tidak bertahan lama. Setelah memasuki inti planet ini, semua meleleh. Pernah melihat saat kamu menatap bintang 2 malam berturut-turut pada waktu yang sama, misalnya pukul 9 malam? Bintang-bintangnya tetap berada di tempat yang sama, tapi bulan tidak. Ada dua alasan. Pertama, itu tergantung pukul berapa kamu melihat bintang. Misalnya, kalau kamu pergi ke luar pukul 8 malam dan besoknya kamu menatap pada pukul 11 malam, kamu akan melihat bulan di dua tempat yang sangat berbeda. Kalau ini terjadi, bintang-bintang di atas pasti berada di posisi yang berbeda di langit karena planet kita berputar. Seperti yang kamu ketahui, bumi butuh 24 jam untuk membuat satu lingkaran penuh. Artinya, dari sudut pandang kita, langit dan segala sesuatu di atas sana bergerak di sekitar kita satu kali dalam 24 jam. Dengan cara sama, matahari mengubah posisinya, terbit dan terbenam setiap hari. Jadi, kalau kamu pergi ke luar dua malam berturut-turut pada jam yang sama, biasanya kamu harus menunggu setengah jam atau bahkan lebih agar bulan kembali ke posisi yang sama seperti malam sebelumnya. Bintang-bintangnya kurang lebih berada di tempat yang sama. Mereka kelihatan bergerak, tapi itu cuma karena bumi berputar. Tapi bulan bergerak di sekitar planet kita dan melewati fase berbeda. Misalnya, bulan baru adalah saat langit benar-benar gelap. Bulan purnama adalah saat sisi siang harinya menghadap ke bumi. Butuh sekitar satu bulan bagi bulan untuk menyelesaikan satu siklus mengitari bumi. Mungkin kamu bakal lebih beruntung saat panen berlian di planet berikutnya ini, 40 juta tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan biasa menyebutnya bumi super. Bumi super biasanya jauh lebih besar daripada planet kita. Ukuran planet ini misalnya yang sampai dua kali lipat bumi. Planet ini sangat dekat dengan bintangnya, sehingga satu lingkaran penuhnya tidak sampai 18 jam. Artinya, satu tahun di sana lumayan singkat. Karena begitu dekat dengan bintangnya, suhunya naik sampai 2.700 derajat Celcius. Karena panasnya, plus kepadatan planet ini, para ilmuwan punya teori bahwa intinya terbuat dari karbon dalam bentuk grafit dan berlian. Lebih dari 10 tahun lalu, para astronom menemukan awan uap air yang sangat besar. Jaraknya 12 miliar tahun cahaya dari planet asal kita. Awan itu adalah sumber air terbesar yang pernah kita ketahui. Ini juga yang tertua. Sudah ada sejak alam semesta baru berusia 1,6 miliar tahun. Sekarang umurnya 13,8 miliar tahun. Wah, andai aku mulai nabung 12 miliar tahun lalu. Dengan bunganya, uangku pasti udah banyak banget sekarang. Tapi aku belum ada di tahun segitu. Nah, awan ini sangat besar dan menampung 140 triliun kali lipat jumlah air di semua lautan planet kita. Awan ini bisa dibilang memberi makan lubang hitam. Awan ini mungkin juga mengandung lumayan banyak gas, seperti karbon monoksida, untuk mendorong lubang hitam tumbuh 6 kali lebih besar daripada saat ini. Suhu rata-rata planet kita sekitar 14 derajat Celcius. Dan suhu tertinggi yang tercatat adalah 57 derajat Celcius. Terlalu panas? Tapi di Venus, suhu mencapai 482 derajat Celcius, yang menjadikannya planet terpanas di tata surya. Namun, itu belum cukup panas untuk melelehkan baja. Perlu suhu setinggi 1370 derajat Celcius untuk melakukannya. Suhu tadi cukup panas untuk melelehkan timah, tapi terlalu panas untuk menampung kehidupan, setidaknya bentuk kehidupan yang kita ketahui. Venus bahkan bukan yang paling dekat dengan matahari, melainkan Merkurius. Tapi Venus punya atmosfer super tebal yang memerangkap gas rumah kaca. Mirip kamu yang menutupi dirimu dengan selimut tebal di siang bolong. Kita terbiasa melihat gunung berapi memuntahkan lahar cair panas. Lagipula, begitulah kebanyakan gunung berapi di bumi. Namun di luar angkasa, gunung berapi cenderung memuntahkan metana, air, atau amonia. Dan bahan-bahan ini membeku saat meluap dan akhirnya berubah menjadi uap beku dan sesuatu yang disebut salju vulkanis. Yang sedang aku bahas adalah Krio Vulcano. Kamu bisa menemukannya di bulan Jupiter, Io dan Europa, bulan Saturnus, Titan, dan Pluto. Gunung-gunung berapi di Io sangat aktif. Ada ratusan lubang di sana. Kendaraan NASA bahkan telah menangkap beberapa letusan ini secara langsung. Gumpalan uap beku yang keluar dari sana memanjang sekitar 400 km. Oh iya, NASA juga baru saja menemukan bulan lain di sekitar Jupiter yang mungkin tepat buat pertanian suatu hari nanti. Namanya EIEIO. Nah, apa yang terjadi pada cahaya setelah menghilang dalam lubang hitam? Foton adalah partikel cahaya. Cakrawala peristiwa adalah batas lubang hitam. Saat sesuatu misalnya foton melewati garis ini dan memasuki batas tadi, foton tidak bisa melarikan diri lagi. Tapi bukan berarti lubang hitam menghancurkannya. Lubang hitam menarik foton dengan cepat menuju pusatnya, di mana masa yang sangat besar dikemas ke dalam ruang yang sangat kecil. Tapi, kita belum yakin apa yang terjadi pada foton dalam kondisi ekstrim itu, yang menjadi salah satu misteri terbesar. Apakah lubang hitam menghancurkan cahaya atau tidak? Saturnus punya 80 bulan yang kita ketahui. 53 sudah dikonfirmasi dan 29 lainnya dalam daftar tunggu untuk dikonfirmasi sebagai bulan sebelum mendapatkan nama resmi. Salah satu bulannya yang paling keren mungkin adalah sebongka batu selebar 1470 km yang disebut Iapetes, yang di satu sisi gelap dan di sisi lain terang. Bagian terangnya 20 kali lebih reflektif dibanding sisi satunya. Ternyata, sisi terangnya ini adalah S. Sisi gelapnya agak lebih rumit. Satu teori mengatakan di sana gelap karena partikel yang datang dari bulan lain yaitu VB. Teori lain mengatakan mungkin penyebabnya panas. Karena bulan ini berputar sangat lambat, material gelapnya menyerap panas yang membuatnya makin gelap. Menurutmu, seberapa besar lubang hitam itu? Secara teori, kita tidak bisa menemukan batas atas masanya. Tapi para astronomi yakini, lubang hitam ultramasif atau UMBH yang terletak di inti galaksi tertentu, sebagian besar berukuran 10 miliar masa matahari. Baru-baru ini, mereka bahkan menemukan secara fisik, UMBH tidak bisa tumbuh lebih dari ini. Karena dalam hal ini, UMBH akan mulai mengganggu cakram akresi yang memberinya makan. Dengan begitu, mereka akan memenuhi sumber materi barunya. Kebanyakan orang membayangkan alam semesta sebagai suatu tempat dengan warna biru laut dan virus pucat. Bahkan beberapa peneliti berpikir demikian. Mereka berhasil menentukan warna kosmik dengan menggabungkan cahaya dari lebih dari 200 ribu galaksi dalam jarak 2 miliar tahun cahaya dari planet kita. Tapi warna aslinya sebenarnya lebih mendekati beige atau putih kusam. Peneliti salah paham karena ada bug di perangkat lunak mereka. Hah? Yang benar? Perangkat lunak itu mengubah spektrum kosmik menjadi warna yang bisa dilihat mata jika kita terpapar. Tim peneliti mendefinisikan warna ini sebagai latte kosmik. Oh, tambahin espresso, rendah lemak, dan minta ukuran besar ya.